Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita bertemu lagi di channel ini bersama saya Apotekar Deddy Haswan Channel yang memberikan informasi seputar kesehatan dan obat-obatan Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun anda berada Selalu dalam keadaan sehat dan teman-teman yang mungkin saja terbaring Atau lagi ada masalah Ya mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya Dan diringankan beban atau masalahnya Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang mualmuntah Karena memang banyak sekali orang yang mengalami mualmuntah ini Entah karena puksi mungkin, terus ada beberapa hal lain mungkin Seperti itu Tetapi saya disini akan membahas secara global dulu Atau secara umum Untuk secara mualmuntah yang secara spesifik Itu nanti akan saya bahas di video berikutnya Oke, kita langsung saja Kita harus mengetahui apa itu mualmuntah Apa sih itu mualmuntah Nah, mualmuntah ini adalah rasa ingin muntah Dan ada perasaan tidak nyaman di perut Kemudian bagaimana dengan muntah Nah, kalau muntah itu sendiri Ini adalah keluar Keluarnya isi lambung Dengan keadaan terpaksa Kayak gitu Melalui mulut Nah, karena gak mungkin kan Kalau seseorang itu muntah Dalam keadaan yang tidak terpaksa Yang namanya muntah itu pasti terpaksa Kemudian disini kita harus mengetahui penyebab dari mualmuntah ini apa Kayak gitu Bisa saja Terjadi karena sakit mah atau GERD Kayak gitu Nah, GERD ini kata lain dari asam lambung yang naik Tolong diperhatikan Antara penyakit mah dan GERD Atau asam lambung naik itu Ini berbeda Mah antara GERD itu tidak sama Kayak gitu Kemudian bisa juga terjadi Karena adanya infeksi virus Atau bakteri Nah, contohnya Kalau infeksi virus atau bakteri ini Adalah keracunan makanan Kayak gitu Sehingga Kalau mungkin teman-teman pernah melihat orang-orang yang keracunan makanan Nah, gejalannya adalah Mual Muntah Kayak gitu Kemudian bisa juga disebabkan karena obat-obatan Nah, obat-obatan disini mungkin saja Obat-obat Berbedanya di golongan inside Bisa juga nanti Gara-gara Abat-obat Kemoterapi Mungkin teman-teman yang Ya, mohon maaf Yang Sedang mengalami pengobatan kanker Itu nanti Efek sampingnya adalah Mualmuntah Kayak gitu Nah, kemudian juga penyakit Nah, penyakit tertentu Ini bisa menyebabkan Mualmuntah Seperti yang saya sebutkan tadi Kanker Atau bisa juga karena GERD tadi Kayak gitu Kemudian Kapan sih kita harus Kedokter Kayak gitu Nah, perlu Anda perhatikan Jangan sampai Walaupun itu Mualmuntah Kayak gitu kan Anda tidak sampai ke dokter Nah, usahakan Begitu Anda mengalami hal-hal ini Anda Periksakan terlebih dahulu Kayak gitu Kapan Anda harus ke dokter Ketika Mualmuntah itu disertai dengan Diari Nah, ini yang perlu Karena Ini nanti dapat menyebabkan Dehidrasi Nah, mualmuntah yang disertai dengan Dehidrasi ini juga harus Diperiksakan segera ke dokter Untuk mendapatkan Terapi Cairan Terutama Karena memang Kalau misalnya Orang diari Terus dehidrasi Itu yang paling Paling ditakuti adalah Efek dari dehidrasinya Karena Kalau misalnya orang Itu dehidrasi terlalu berat Bisa menyebabkan Kematian Terutama pada Anak-anak Maupun bayi Kayak gitu Kemudian juga Mual Yang disertai dengan Muntah Karena Muntah ini kan tadi Mengeluarkan isi lambung Secara Paksa Melalui mulut Otomatis nanti makanan Kemudian juga Cairan Itu akan keluar Sehingga Nutrisi bagi tubuh itu Akan Berkurang Seperti itu Ada juga Hal-hal lain Yang Sangat serius Terjadi pada Mual muntah Dan itu harus Mendapatkan Pertolongan Langsung Secepat mungkin Secara medis Kayak gitu Tapi Itu saya tidak akan Membahas Hal-hal Tersebut mungkin Nanti di video lain Nah Kemudian bagaimana Dengan pengobatannya Nah Ini adalah Inti dari video ini Seperti yang saya bilang Tadi saya akan Membahas Mengenai Mual muntah Ini secara umum Saja Secara spesifik Nanti di video berikutnya Nah Ada beberapa Pengobatan yang bisa Digunakan Agar tetapi Obat-obatan ini Bisa didapatkan Melalui resep Dokter Kayak gitu Karena dokter Malaupun apotekar Ini harus menyesuaikan Dengan keadaan Anda Keadaan Jiwa Anda Kemudian juga Fisik Anda Ini perlu dipertimbangkan Jadi jangan asal-asalan Untuk Menggunakan Obat-obatan Khususnya Obat Yang Untuk Mual muntah Misalnya Serotonin Reseptor antagonis Disini Nah Contoh obatnya Disini adalah Ondansentron Dranisentron Tapi yang paling sering Adalah Ondansentron Ini yang paling sering Di resepkan Oleh dokter Kayak gitu Kemudian ada Glucocorticoid Glucocorticoid ini Contohnya Dexamethasone Nah bagi teman-teman Yang mungkin saja Sering sekali Menggunakan obat ini Untuk pengobatan Misalnya Seperti Rematik Maupun asam urat Kalau Di pengalaman saya Keseharian Itu banyak sekali Yang mencari Dexamethasone Piroxicam Sama Alupurinol Nah Selain itu Dexamethasone ini Bisa digunakan Untuk Mual muntah Kemudian Ada Antikulinergic Namanya Dan Contohnya adalah Skopolamin Kemudian ada Neurokinin Reseptor antagonis Ini contohnya Seperti Apripita Tetapi Mungkin teman-teman Asing dengan ini Karena Memang Hanya harus Di Perolah Dengan resep dokter Nah Sebenarnya Obat-obatan ini Semuanya harus Diperolah Dengan resep dokter Kemudian ada Dopamin Reseptor antagonis Salah satu Contohnya adalah Chlorpromazine Jadi Jadi dengan heran Kalau Anda Mual muntah Seharian Mungkin Atau Sampai-sampai Anda itu lemas Tidak bisa Menggunakan Obat-obatan Biasa Maka Bisa saja Anda Reservi Chlorpromazine Kemudian Juga ada Butyropenone Ini seperti Haloperidol Dolperidol Kemudian Juga ada Benzamit Nah Benzamit Ini Metoklorpromit Contohnya Kemudian Juga ada Antihistamin Nah Antihistamin Ini Mungkin Teman-teman Mengenalnya Adalah Untuk Obat Alergi Atau Gatal-gatal Tetapi Ada juga Yang Digunakan Untuk Mual-muntah Seperti itu Ya Misalnya Saja Seperti Dipenhydramin Kemudian Ada Promethazine Kemudian Juga ada Miklizin Disini Nah Ini bisa Juga digunakan Obat-obat Antihistamin Dan disini Ada Obat-obat Lain Seperti Domperidon Nah Disini Ada yang Sudah saya Kasih Warna Merah Dimana Yang Saya Kasih Warna Merah Seperti Serotonin Reseptor Antagonis Kemudian Glukocorticoids Kemudian Ada benzamide Dan Lain-lain Ini Ini merupakan Obat-obatan Yang Setidaknya Setidaknya Paling sering Diresepkan oleh Dokter Ingat Diresepkan oleh Dokter Yang Artinya Anda Harus Konsultasi Terlebih Duh Dokter Ataupun Setidaknya Ke Apoteker Kayak Gitu Nah Mudah-mudahan Teman-teman Video singkat Ini Mengenai Bagaimana Pemobatan Mual Muta Secara Umum Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Terutama Bagi Saya Pribadi Juga Perlu Lebih Belajar Lagi Walaupun Saya Disini Memamparkan Hal-hal Hari ini Materi Hari ini Kayak Gitu Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Video ini Dari awal Sampai Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Salam Kotekar